Apakah kalian tahu, bahwa ada serangga yang memiliki bentuk tubuh layaknya gabungan antara lalat dan kalajengking? Ya, serangga unik dan menarik tersebut benar-benar ada di muka bumi ini Scorpion Fly, atau lalat kalajengking, adalah hewan yang memiliki sayap seperti lalat, namun juga memiliki bagian ekor layaknya kalajengking Selain keunikan pada ekornya, serangga ini juga memiliki keunikan pada mulutnya yang berbentuk seperti paruh Lalat kalajengking adalah serangga yang terklasifikasi dalam Ordo Mechoptera Ordo yang telah ada di muka bumi ini sejak 250 juta tahun lalu Diperkirakan ada sekitar 550 spesies serangga yang dikategorikan sebagai lalat kalajengking Meski memiliki kemiripan bentuk tubuh dengan kalajengking, namun nyatanya serangga ini tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun Dengan hewan yang terkenal dengan sengatan ekornya yang berbahaya tersebut Selain itu, serangga ini ternyata berkerabat lebih dekat dengan Ordo Siponeptera, yaitu Ordo untuk kutu Meskipun serangga ini disebut sebagai lalat 1. Evolusi pada tubuh Pada umumnya, lalat kalajengking memiliki corak tubuh yang berwarna hitam kekuningan serta corak kepala berwarna kemerahan Selain itu, sebagian besar spesies serangga ini memiliki bentuk tubuh yang memanjang Sepasang sayap yang panjang dan menyempit Serta sepasang mata besar yang terletak di sisi kepala Serangga ini dapat tumbuh hingga sekitar 30 mm dengan rentang sayap yang mencapai 35 mm Bentuk tubuhnya diakini merupakan bentuk semula dari kupu-kupu dan ngengat sebelum berevolusi Lalat kalajengking memiliki mulut yang berbentuk seperti paruh Sebagai serangga omnivora Bentuk mulut ini berguna untuk mengunyah makanan tumbuhan ataupun serangga yang lebih kecil Seringkali, serangga ini juga mengkonsumsi tumbuhan yang telah membusuk atau serangga yang telah sekarat atau mati Bahkan, beberapa ahli juga menemukan fakta bahwa serangga ini juga dapat memakan jasad manusia 2. Ekor sama tapi fungsi berbeda Meski terlihat mirip dengan ekor kalajengking Namun fungsi ekor dari lalat kalajengking ternyata memiliki fungsi yang berbeda Jika kalajengking menggunakan ekornya sebagai alat pertahanan diri Serangga ini menggunakan ekornya untuk fungsi perkembang biakan Bentuk ekor yang unik dari serangga ini hanya dimiliki oleh pejantan Saat melakukan perkawinan, para pejantan akan menggunakan ujung ekornya untuk menangkap ujung ekor betina Selain berfungsi sebagai alat reproduksi, ujung ekor pejantan serangga ini juga berfungsi menghasilkan zat berbau yang dapat memikat para betina 3. Keunikan proses kawin Aktivitas kawin dari lalat kalajengking juga cukup unik Biasanya, serangga ini akan melakukan perkawinan pada malam hari Namun, para pejantan harus menantang nyawa untuk bisa melakukan perkawinan Karena para pejantan berpeluang untuk dibunuh oleh betina yang ukurannya lebih besar Oleh karena itu, para pejantan memerlukan trik khusus untuk bisa merayu para betina Yaitu dengan menggunakan bangkai serangga Para pejantan akan menyerahkan bangkai serangga untuk sibuk disantap oleh para betina Momen tersebutlah yang menjadi momen penting bagi para pejantan untuk bisa mengawini para betina Jika perkawinan berhasil dilakukan Maka para betina akan mencari tanah yang lembab untuk menetaskan telur Telur-telur tersebut nantinya akan menghasilkan larva yang berbentuk seperti ulat kupu-kupu Namun memiliki tiga pasang kaki di bagian depan tubuh Untuk pertumbuhan Para larva akan memakan bangkai serangga yang tergeletak di permukaan tanah 4. Bertahan hidup di habitat ekstrim Sebagai serangga yang tergolong dalam Ordo Mechoptera Lalat kalajengking umumnya menghuni habitat yang lembab Seperti hutan, daerah bersalju, atau gua Meskipun beberapa spesies juga ditemukan dapat menghuni habitat semi-gurun Serangga ini umumnya dapat kita temukan menghinggapi daun pepohonan yang lebar di area dalam atau luar hutan Selain itu, serangga ini juga memiliki kemampuan untuk hidup pada dataran berketinggian di bawah 1.500 meter atau di atas 3.000 meter Hingga hari ini, lalat kalajengking telah berhasil ditemukan di kebanyakan benua di seluruh dunia Di benua Asia, Indonesia menjadi salah satu negara dengan spesies lalat kalajengking terbanyak yang berhasil teridentifikasi Sebagai serangga penerbang yang lemah, deforestasi juga akan mempersulit serangga ini untuk melakukan perkembang biakan Oleh karena itu, keberlangsungan populasi serangga ini juga akan sangat mungkin untuk menurun jika habitat yang dihuni juga semakin menipis Terima kasih telah menonton!